Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di VB Channel bersama gue Hardi. Jadi kali ini gue mau bahas TWS Airphone terbaru dari FIATA dengan fitur yang lagi happening nih. Biasanya fitur ini cuma ada di TWS Airphone dengan range harga 800 ribu hingga 1 jutaan. Dan ini adalah FIATA Airboom INC, ya sesuai dengan namanya INC. Pastinya TWS Airphone ini sudah membawa fitur anti-noise cancelling atau biasa disingkat INC. Dan saat video ini dibuat, FIATA membanderol harga TWS ini cuma 450 ribuan aja. Link pembelian nanti gue sertakan di deskripsi. Jadi bisa gue bilang, ini adalah TWS dengan fitur INC yang low budget. So gimana pengalaman gue selama pake TWS ini? Oke yuk langsung aja, kita bahas. Jadi packagingnya kurang lebih seperti ini. Cukup simple dengan tulisan Airboom INC di bagian tengah. Kemudian info fitur-fitur lainnya seperti work with Google Assistant, Siri, touch control, dan up to 15 jam pemakaian. Oke, kita buka aja boxnya guys. Jadi di dalam paket penjualannya, kalian akan mendapatkan tentu saja unit Airphone masing-masing sebelah kanan dan kiri. Kemudian charging docksnya, 1 unit kabel charging dengan port USB Type-C, 2 pasang eartips tambahan, serta buku panduannya. Kemudian kita bahas desain dan build quality-nya. Viata Airboom INC ini tersedia dalam 2 warna, hitam dan putih. Kebetulan yang gue dapet ini yang berwarna hitam. Desain charging docksnya sangat simple dan minimalis. Keseluruhan bodinya berwarna hitam dock. Dengan bahan plastik yang cukup solid, di bagian atasnya terdapat logo Viata. Dan di bagian bawahnya terdapat tulisan Airboom INC desain by Viata. Lalu port charging dengan USB Type-C dan lampu indikator. Bobotnya ringan banget, cuma 0,3 gram aja. Ukurannya juga sangat kecil, jadi gue rasa gak akan mengganggu kalau kalian bawa kemana-mana. Bisa disimpen di kantong celana atau tas berukuran kecil. Bentuk dan desainnya memang sekilas mirip banget dengan Airpods Pro. Baik dari charging dock ataupun earphonenya. Yang membedakan hanya di bagian luarnya ini berwarna silver dan logo Viata. Jadi pas kalian pake, orang pasti tau kalau ini bukan Airpods Pro. Warna silvernya ini menurut gue cukup keren lah, kayak memberi kesan premium gitu. Fittingnya juga cukup pas dan nyaman ketika dipasang di telinga. Untuk koneksinya ke smartphone kalian juga gampang banget. Gak ada kendala pas pertama kali gue hubungkan ke smartphone. TWS Airphone ini juga sudah auto-connect. Jadi kalau sebelumnya smartphone kalian udah pernah terhubung ke TWS Airphone ini, pas kalian buka case charging docknya dan posisi bluetooth di smartphone kalian sudah aktif, TWS Airphone ini akan langsung konek ke smartphone. Viata Airboom INC ini menggunakan bluetooth versi 5.0 dengan jangkauan hingga 10 meter. Untuk bluetooth profilnya, sudah support HFP, A2DP, AVRCP, AVDTP, GAP, dan ADP. Buat kalian yang belum tau bluetooth profile yang barusan gue sebutin, bisa langsung searching aja di Google ya guys. Untuk waktu pengisian earbuds dan casingnya ini sekitar 1,5 jam aja udah terisi penuh. Untuk sensor sentuhnya menurut gue juga cukup responsif. Terdapat beberapa mode nih. Sentuh 1 kali pada earphone sebelah kanan ataupun kiri ketika ada telepon masuk. Untuk kontrol volumenya sama seperti TWS Airphone pada umumnya. Sentuh earphone sebelah kiri untuk mengecilkan volume dan sebelah kanan untuk menaikkan volume. Untuk mengaktifkan mode ANC-nya terdapat 3 mode nih. Ada mode on, off, dan transparan. Caranya sentuh dan tahan earphone sebelah kanan atau kiri kurang lebih selama 2 detik. Sebelum ke kualitas audio, kita coba dulu aja seberapa efektif fitur ANC-nya ini. Tapi sebentar, dari tadi gue ngomongin ANC-ANC terus nih. Jadi sebenarnya apa sih ANC atau Anti Noise Cancelling ini? Jadi simpelnya, Anti Noise Cancelling atau ANC adalah suatu teknologi yang akan membuat suara dari luar tidak akan masuk ke dalam earphone. Suara dari earphone akan terdengar lebih jelas karena tidak terganggu noise suara dari luar. Yang paling gampangnya, gue coba pakai earphone ini saat di depan kipas angin. Saat earphone di mode transparan, suara noise dari kipas angin yang masuk ke telinga gue kira-kira sekitar 90%-an. Pas di mode ANC off, suara noise yang masuk dari luar cukup berkurang sedikit. Kira-kira 75-80% aja. Dan ketika mode ANC on, suara noise dari luar sudah sangat berkurang. Kira-kira hanya sekitar 20-25% aja. Oke lanjut ke kualitas audionya. Jujur gue cukup nyaman untuk dengerin musik dengan fitur ANC di mode transparan. Di low frequency, kayak suara bassnya cukup terdengar dan lebih berasa gitu dibandingkan saat fitur ANC-nya di mode aktif atau on. Untuk mid frequency-nya, kayak suara vokal masih cukup jelas tapi memang nggak terlalu clear. Untuk high frequency, kalian yang suka musik-musik akustik, slow rock, atau musik jazz dengan suara alunan musik yang detail, gue rasa kurang cocok pakai TWS ini. Memang ini khas fiata banget yang lebih ke bass head, yang kayak musik-musik hip-hop atau EDM akan lebih pas pakai TWS ini. Terus untuk suara mikrofonnya, menurut gue juga udah lumayan jelas lah. Kayak kalian yang sering terima telpon, atau selama pandemi ini yang lebih sering zoom meeting di rumah, suaranya masih cukup oke terdengar. Buat kalian yang penasaran gimana suara mikrofonnya, bisa kalian lihat di video berikut ini. Halo Cek 123 T123 dan ini adalah suara dari mikrofon FIATA Airboom ENC dengan mode ENC OFF. Cek 123 T123 dan ini adalah suara mikrofon FIATA Airboom ENC. Halo Cek 123 T123 dan ini adalah suara dari mikrofon FIATA Airboom ENC. Cek 123 T123 dan ini adalah suara dari mikrofon FIATA Airboom ENC. Halo T123 Cek 123 dan ini adalah suara mikrofon dari FIATA Airboom ENC dengan mode ENC ON. Cek 123 T123 dan ini adalah suara mikrofon FIATA Airboom ENC. Gimana menurut kalian suaranya udah cukup jelas atau belum? Bisa kalian nilai sendiri guys. Terus gimana pengalaman bermain game pake TWS Airphone ini? Memang gak ada fitur gaming di dalamnya, jadi ya kalian jangan terlalu banyak berharap pengen dapetin low delay seperti TWS Airphone yang udah ada mode gaming di dalamnya. Kalo pake Airboom ENC ini masih cukup kerasa delaynya, tapi kalo kalian mau dapetin TWS Airphone yang cukup nyaman untuk main game dari FIATA, gue udah pernah review videonya di FIATA Airboom Nitro dan Airboom Nitro X. Kalian bisa cari aja di channel ini atau klik notifikasi di atas. Oke mungkin itu aja review dari FIATA Airboom ENC ini. Untuk link pembeliannya seperti biasa gue sertakan di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe video ini kalo kalian rasa video ini bermanfaat atau dislike aja jika kalian gak suka dengan video ini. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa pake masker dan tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum. Hai. 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 Terima kasih telah menonton!